Hai co-friend, disini diberikan salah satu akar persamaan X kuadrat tambah MX plus 10 sama dengan 0 adalah 3 lebihnya dari akar-akar yang lain. Ditanyakan berapa M-nya. Jika kita memiliki persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kita tahu bahwa hasil jumlah akar-akarnya, misalnya akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 tambah X2 disini adalah min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sehingga kita berikan disini bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah M, koefisien dari X, kemudian C-nya adalah 10, konstantannya. Sehingga kita dapatkan bahwa jika kita sebut akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka X1 tambah X2 adalah min B per A, berarti min M per A-nya 1, berarti langsung saja min M. Dan X1 kali X2 berarti C per A, berarti disini adalah 10 per 1, berarti 10. Dan diberikan salah satu akarnya adalah 3 lebihnya dari akar yang lain. Kalau kita sebut X1 disini adalah 3 lebihnya dari akar yang lain. Jadi dari akar yang lain, X2, kita lebihkan 3, berarti tambah 3. Maka ini bisa kita substitusikan ke dalam X1 dengan X2 plus 3. Maka kita dapatkan X2 plus 3 dikalikan X2 sama dengan 10. Maka kita kalikan ke dalam, ini menjadi X2 kuadrat ditambah 3 X2. Nah, 10 kita pindah ruaskan menjadi minus 10 sama dengan 0. Nah, untuk mencari X2-nya yang memenuhi, ini kita faktorkan. Maka X2 kuadrat ini didapatkan dari X2 kali X2, kemudian kita tentukan pengali atau faktor dari 10. Kalau kita selisihkan hasilnya adalah plus 3. Jadi berapa kali berapa 10, kalau dikurangkan 3 berarti 5 dengan 2. Maka di sini plus 5, di sini minus 2. Maka kita dapatkan bahwa X2 plus 5 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan minus 5. Atau X2 kurang 2 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan 2. Jika X2-nya minus 5, maka X1-nya adalah X2 plus 3. Berarti minus 5 ditambah 3 berarti X1-nya sama dengan minus 2. Di mana X1 tambah X2 sama dengan minus M. Berarti di sini kalau kita masukkan X1 berarti minus 2 ditambah X2, minus 5 ini sama dengan minus M. Ya, dari persamaan X1 tambah X2 sama dengan minus M. Maka kita dapatkan ini minus 2 tambah minus 5, minus 7, minus 7 sama dengan minus M. Berarti M-nya sama dengan 7. Dan yang bagian di sini untuk X2 sama dengan 2. Berarti X1-nya adalah 2 ditambah dengan 3 berarti 5. Sehingga X1 tambah X2 di sini berarti 5 ditambah 2 sama dengan minus M. Berarti M-nya sama dengan minus 7. Jadi, pilihan kita yang sesuai di sini adalah yang A. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.